Klorin banyak dipergunakan untuk mendesinfeksi air, baik air minum maupun air buangan. Air hasil olahan PDAM akan didesinfeksi dengan larutan klorin dari suatu tangki. Larutan klorin akan dialirkan ke dalam suatu resep war PDAM sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Kasus ini akan membahas suatu PDAM depit 700 meter kubik per hari akan membubuhkan ke dalam air sebesar 3 mg per liter. Berapa depit air larutan klorin dengan kekuatan 5000 mg per liter harus dialirkan. Dari kasus tersebut diketahui C1 yang merupakan konsentrasi larutan klorin sebesar 5000 mg per liter. K2 yang merupakan depit air PDAM yang akan dialirkan ke masyarakat sebesar 700 meter kubik per hari. K2 konsentrasi yang akan dibubuhkan ke dalam air PDAM sebesar 3 mg per liter. Yang ditanya adalah Q1 atau depit larutan klorin yang akan dibubuhkan ke dalam air dalam satuan liter per jam. Untuk menjawab pertanyaan ini, rumus yang akan dipergunakan adalah C1 x Q1 sama dengan C2 x Q2. C1 adalah konsentrasi larutan klorin. I1 adalah depit larutan klorin yang akan dibubuhkan ke dalam air. C2 adalah pembubuhkan klorin yang akan dibubuhkan ke dalam air PDAM. I2 adalah depit air yang akan dialirkan ke masyarakat. Rumus yang dipergunakan C1 x Q1 sama dengan C2 x Q2. Untuk mengetahui C1, maka C1 harus dipindah ke sebelah kanan dari persamaan ini. Dengan demikian, maka C1 sama dengan C2 x Q2 dibagi dengan C1. Dengan memasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui, maka C1 sama dengan 3 mg per liter yang merupakan C2 x 700 meter kubit per hari yang merupakan Q2 dibagi dengan C1. Karena di sini perkalian, maka nilai C1 dibalik menjadi x liter per 5.000 mg. Untuk mendapatkan satuan jam, maka persamaan ini dikalikan 1 hari per 24 jam. Untuk menyamakan satuan liter, maka persamaan ini dikalikan 1.000 liter per 1 meter kubit. Dengan demikian, beberapa satuan bisa dicorep miligram, liter, meter kubit, hari. Hasilnya adalah 3 x 700 x 1.000 dibagi 5.000 dibagi lagi 24, sama dengan 17,5 liter per jam. Dengan demikian, debit larutan klorin yang harus ditambahkan adalah 17,5 liter per jam.